Berita pertama, polisi telah menangkap 9 pelaku begal terhadap 2 anggota TNI AD di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 7 Mei 2022. Dilansir dari Kompas TV, Kabir Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menyampaikan peran para pelaku. Dari 9 orang, 1 orang yang berhasil ditangkap oleh korban mengaku berperan sebagai eksekutor percobaan pencurian. 3 pelaku berikutnya yakni MRM, MB, AM berperan mengelilingi korban untuk bisa melakukan percobaan pencurian. 3 pelaku berinisial RM, RM, dan FR berperan sebagai joki. Pelaku berinisial TP berperan melempar 1 batu konblok pada korban dan MAH berperan turut meramaikan rombongan untuk memuluskan percobaan pencurian. Polisi menjelaskan 3 orang berinisial MB, FR, dan MAH masih berusia di bawah umur. Dalam kasus ini, polisi mengamankan barang bukti berupa 3 sepeda motor, 1 batu konblok, 1 motor milik korban dan pakaian pelaku. Berita kedua, aksi pencurian tabung gas 3 kg milik pedagang mie ayam terekam CCTV di Jalan BB Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur pada selasa 10 Mei 2022 kemarin. Korban bernama Nandi menceritakan saat itu ia sedang meninggalkan gerobak mie ayamnya untuk sholat zuhur. Kebetulan pada siang itu kondisi tempatnya berjualan sepi dari aktivitas warga yang melintas. Pelaku berjumlah 1 orang datang menggunakan sepeda motor Honda Bit Merah, awalnya memantau situasi. Setelah dinilai sepi, pelaku kemudian memindahkan tabung gas ke sepeda motornya, lalu menancap pedal gas. Nandi sudah berjualan sejak 5 tahun terakhir, tapi baru kali ini menjadi korban pencurian tabung gas. Nandi merasa kesal karena hari itu ia baru berjualan dan akhirnya ia meminjam tabung gas milik tetangganya. Ia berharap aparat kepolisian bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada para pedagang kaki lima seperti dirinya. Berita ketiga, sebuah video memperlihatkan pemotor Honda ADV nekat mengambil tas milik pedagang di pinggir Jalan Ciledug. Momen aksi pelaku itu sempat rekam jelas di kamera CCTV, hingga videonya diunggah oleh akun Instagram at merekam tanggerang. Setelah diunggah, video tersebut ramai di media sosial. Perisiwa tersebut tepatnya terjadi di Jalan Sukarela, paninggi lancar leduk tanggerang. Ada pun waktu kejadian pada Senin 9 Mei 2022, sekitar pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Dalam video tersebut terlihat pemotor Honda ADV mendatangi warung korban. Saat itu korban sedang memasukkan motornya ke belakang warung. Akibat peristiwa itu korban pun kehilangan uang tunai senilai 3 juta rupiah, kartu identitas, surat-surat kendaraan, dan barang berharga lainnya yang berada di dalam tas. Warga menduga bahwa pelaku sudah mengintai warung sembangko tersebut untuk melancarkan aksi pencuriannya. Berita keempat, aksi bejat dilakukan seorang pria berinisial WZ warga Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo. Bahkan aksi biadabnya itu dilakukan berulang-ulang. Polres Tanah Karo pun berhasil menangkap pria yang berinisial WZ tersebut. Berdasarkan keterangan dari Kapolres Tanah Karo AKBP Roni Nikolas Sida Butar, pria berusia 48 tahun tersebut ditangkap pada selasa 10 Mei 2022 kemarin. Ia menjelaskan WZ diamankan setelah adanya laporan dari keluarga yang mengetahui jika pelaku sudah melakukan perbuatan cabul terhadap anaknya. Dijelaskan Roni berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyidik Satres Krim Polres Tanah Karo, ternyata pelaku sudah melakukan aksi bejatnya lebih dari satu kali. Dari keterangan pelaku, perbuatan cabul tersebut dilakukan kepada dua anak kandungnya yang berusia 19 tahun dan 14 tahun. Saat ditanya oleh Kapolres, pelaku mengakui masih memiliki istri. Namun ketika ditanya mengapa ia tega melakukan perbuatan bejatnya itu, ternyata tindakan tersebut dilakukannya karena memang tergiur dengan anak kandungnya. Dikatakan Roni, awal mula aksi ini diketahui karena kerabat korban berbincang dengan salah satu korban. Saat itu kerabat korban mengatakan jika ia beruntung memiliki orang tua yang baik. Namun di tengah percakapan tersebut, ternyata korban mengungkap sikap terbalik dari perkataan kerabatnya tersebut. Pasalnya ia dan adiknya sudah beberapa kali dinodai oleh ayah kandungnya. Atas pengakuan dari korban tersebut, akhirnya paman korban membuat laporan ke Polres Tanah Karo. Dari laporan itu, selanjutnya pihak Satres Krim Polres Tanah Karo langsung melakukan pengembangan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan korban. Dari pengakuan pelaku, ia selalu melancarkan aksi bejatnya di dalam rumah. Agar tidak ketahuan oleh istrinya, pelaku masuk ke kamar anaknya pada saat malam hari. Saat itu ia selalu mengancam anaknya untuk menuruti permintaannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.